Oke, jadi teman-teman di video kali ini saya akan berbagi tutorial kembali dan tutorial kali ini adalah cara setting TXT yang benar dan untuk hasilnya tuh biar HD, biar smooth, dan no grigi Nah, jadi seperti apa? Jadi di cara ini tuh semua tekstur dari bangunan maupun kendaraan ataupun skin ini akan lebih HD dan lebih smooth ya untuk kelihatannya lebih jernih tanpa ada grigi-grigi Nah, seperti apa caranya? Jadi kalian bisa simak videonya sampai beres Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari channel ini dan jika kalian suka dengan video ini, kalian silahkan tinggalkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Oke, banyak juga yang nanya ya, bang gimana bang settingannya seperti itu bang? Bang, bang gimana itu kok bisa HD gitu tanpa grigi, terus lebih jernih, dan gitu Nah, disini saya akan kasih tahu cara settingnya seperti apa Jadi, di video sebelumnya juga sudah saya kasih tahu cara infoannya seperti apa Cara, apa namanya, untuk resolusi ukuran teksturnya Nah, jadi sebelumnya sudah saya sharekan juga cara-caranya mungkin ada rahasia yang mungkin kalian sebagian belum tahu cara setting di aplikasinya itu seperti apa Oke, nah disini sebelum lanjut ke cara tutorialnya, disini saya akan lihatkan dulu motor atau bon bangunan dan skin dan lain-lain itu terlihat HD Oke, disini saya akan melihatkan untuk dari gamenya ya teman-teman Oke, teman-teman disini saya sudah masuk di gamenya, mungkin kita lihat dulu dari jalan ya Oke, dari jalan, nah bisa kalian lihat untuk teksturnya juga Ini lebih HD tanpa burik-burik ya, padahal ini menggunakan 512 ya teman-teman Oke, dan untuk motor kita cek apakah ada yang bergerigi Oke, disini mungkin banyak juga yang nanya-nanya di saya buat thumbnail gitu kan Jernih banget pakai grafik apa Sebenarnya grafik yang sudah saya share itu grafik menggunakan grafik grey ya Teman-teman menggunakan grafik grey yang sudah sebelumnya saya share Dan kalian bisa unduh di video ini ya Di video ini untuk grafiknya Dan untuk GTA-nya yang saya pakai ini kalian bisa unduh di modpack yang baru yang saya share kemarin Dengan video ini untuk modpacknya Oke, bisa kalian coba juga Disini sudah saya setting dengan settingan gaya itu Dan saya ini juga sudah setting seperti itu Jadi ini hasilnya mantep banget, sebut banget Oke, disini kita lihat ya Oke, kita lihat apakah ada yang bergerigi Oke, disini bisa kalian lihat Apakah ada yang bergerigi Bergerigi ya, tanpa ada bergerigi ya Oke, bisa kalian lihat ini HD banget teman-teman Kita lebih dekat ya Biar lebih dekat disini Nah, bisa kalian lihat apakah ada yang bergerigi Nah, ini mantep banget Kalian bisa, apa namanya Bisa Untuk resolusi tontonan videonya Kalian bisa menggunakan 720p ya 720p ini lebih HD banget Jadi kalian bisa tahu lah intinya seperti ini teman-teman Oke, untuk skinnya bisa kita Apa, bisa kalian lihat ya Tanpa ada gerigi juga disini Untuk skinnya HD banget Ini padahal saya menggunakan grafik Biasa aja ya teman-teman Menggunakan grafik grey Cuman mungkin dari settingan juga Itu berpengaruh teman-teman Jadi settingnya seperti itu Nah, oke Tanpa lama-lama Kita langsung ke tutorial Cara settingnya Let's go Oke, teman-teman Saya sudah masuk di aplikasi TXT Toolnya ya teman-teman Langkah pertama kalian buka dulu aplikasi TXT Tool Nah, sebelumnya Sebelum kalian masuk ke tanda folder thing ini Kalian wajib masuk dulu ke titik 3 di atas ini ya Jadi kalian pilih dulu Nah, untuk settingannya disini kalian yang paling wajib Biar hasilnya maksimal Biar hasilnya lebih real HD Biar tidak ada break-break juga Terus smooth dan no gerigi Kalian masuk ke pengaturan ya disini Kalian masuk ke pengaturan dan kalian ikutin settingan yang saya gunakan ini ya Oke, disini kalian masuk yang paling wajib itu kalian Nah, dari Infor Texture Infor Texture itu dari kompresi RLX Jangan kalian centang ya teman-teman Jangan kalian centang Untuk hasil Mipmap-nya kalian centang Ini settingan yang saya gunakan selama ini Dan hasilnya bisa kalian lihat ya Banyak banget yang bertanya-tanya ini hasilnya jernih banget HD, smooth dan tanpa gerigi Ini settingannya saya sharekan ke kalian ya Settingan selama ini saya pasang Buat kalian yang banyak-banyak spesial Buat subscriber setia saya Oke, nah seperti itu Lalu untuk algoritma generasi Mipmap-nya Kalian dengan filter yang dioptimalkan teman-teman ya Dengan filter yang dioptimalkan Lalu untuk format Infor-nya Kalian DXT untuk semua cache ya Disini ya Karena disini saya menggunakan GVU Adreno ya teman-teman Jika kalian menggunakan GPU ETC Mungkin disini untuk ETC Untuk semua cache ya Mungkin di bawah ini DXT, ETC, Power PR Kalau misalkan GPU kalian ETC disini akan menyesuaikan Dan sesuaikan sendiri Dengan aplikasi sistem yang ada di aplikasi TXT Seperti itu teman-teman Lalu untuk kualitas kompresi DXT-nya Saya pilih tinggi ya teman-teman Saya pilih tinggi Bawahannya mungkin di medium ya Kalian setting ke tinggi ya teman-teman disini Lalu untuk kualitas kompresi ETC Kalian juga tinggikan ya disini Biarpun saya ini Karena ini apa ya gimana ya Maksudnya ETC ada DXT juga Kalian tinggal tinggikan saya disini Nah untuk kalian yang menggunakan GPU ETC Kalian centang untuk ETC ini Berhubung disini saya Menggunakan DXT Saya tidak centang ya teman-teman Oke untuk ekspor teksturnya Seperti biasa ini Impor hanya segini aja teman-teman Ini yang paling wajib kalian Harus setting dulu seperti ini Biar hasilnya Seperti mana yang saya Sering gunakan di video-video Biar hasilnya tuh benar-benar Jernih dan smooth Seperti itu teman-teman Nah sudah seperti ini teman-teman Langsung kalian kembali saja ya teman-teman Kalian kembali Lalu kalian pilih importnya Seperti teman-teman Kalian pilih Porder disini yang pink Lalu kalian pilih TXD Lalu kalian memilih Lalu disini kalian Ini untuk contoh saja ya Disini kalian pilih dari gambar Lalu kalian ke Nah ini yang paling enak nih Nah untuk Ini yang sering saya gunakan Jadi saya settingnya tuh Bukan dari Compress with alpha Ini yang biasa Mungkin beda-beda ya Untuk cari importnya Mungkin disini Selama saya menggunakan settingan ini Benar-benar hasilnya tuh Benar-benar Real dan Lebih HD aja gitu Lebih nyata gitu Teman-teman Saya suka pilih Uncompress 32 BPP Ini yang sering saya gunakan Baik tekstur kendaraan Maupun tekstur skin Dan tekstur bangunan Saya sering menggunakan Uncompress 32 BPP Karena ini tidak di Kompress apa-apa ya teman-teman Tidak di Kompress apa-apa Jadi ini hasilnya Real Jernih Sesuai yang sudah Di share sama Moder-moder Untuk tekstur-teksturnya Semisal dari skin Yang buat skinnya tuh Benar-benar ada jernih Nah mungkin kembali lagi Kalau misalkan hasilnya jelek Tergantung kita Informnya teman-teman Nah oke kita pilih disini Lalu kalian pilih Seperti ini Untuk contoh aja ya Disini hasilnya Kita centang Untuk cara informnya tuh Buat kalian yang pemula Yang belum tahu Yang banyak nanya juga ya Ke saya Nanya gimana caranya Biar jernih seperti itu Kalian tinggal timpak Lalu kalian untuk Apa Bangunan Tekstur Skin kalian Jangan aktifkan Karmon ya teman-teman Kendaraan juga Yang aktifkan karmon Karena ini ada Cahaya-cahaya Garis-garisnya Selama saya setting Diaktifkan karmonnya Ini ada cahaya-cahayanya Dari kendaraan Maupun skin Ataupun bangunan Ini akan bercahaya-cahaya Dari garis-garis Tepinya teman-teman Jadi Saya sarankan Jangan kalian centang ya Jangan kalian centang Untuk Import tekstur bangunan Kalian wajib centang ini ya Ini periksa tekstur Raster khas ya Untuk khas Ciri khasnya Seperti itu teman-teman Nah untuk Tekstur apa Pohon-pohon Itu wajib kalian centang juga Untuk kendaraan Jangan ya teman-teman Karena ini akan render Nah lebih bagusnya juga Kalian jangan centang Satupun Seperti ini teman-teman Ini hasilnya Bakalan real Dan cernih banget Ini hasilnya Akan berjadir banget Ini settingan saya Yang sering saya gunakan Saat import tekstur Ke game GTA seandroid Nah seperti ini teman-teman Untuk cara setting Yang bener dan baik Dan hasilnya Memuaskan Seperti ini teman-teman Oke Nah ini saya batalkan Karena ini untuk Contoh saya ya teman-teman Nah jadi cara settingnya Seperti ini teman-teman Jadi wajib kalian Apa namanya Wajib kalian coba juga Jadi untuk settingnya Seperti ini Bisa kalian coba langsung Jadi Semoga Hasilnya Memuaskan juga Buat kalian ya Jadi disini saya Berikan atau sharekan Cara setting Dan baik dan bener Selama ini Dan rahasia Settingannya Saya berikan Kepada kalian semua Dan biar hasilnya Memuaskan juga Buat kalian yang Suka bermain game Kita Selalu dengan Cara Inverse sendiri Bisa Ngedit sendiri Dan hasilnya Akan memuaskan Buat kalian semua Oke Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Juga buat kalian yang bingung Dan jangan lupa Terus dukung channel ini Dengan cara Klik subscribe Like Share Dan komen Sebanyak-banyaknya Jangan lupa juga Kalian aktifkan Lonceng notifikasinya Biar kalian Tidak ketinggalan Dengan update video terbaru Dari channel ini Oke Mungkin cukup sekian Sampai ketemu di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Yeah Yeah Let's go I ain't the first With the curse With the thirst That I wanna be Better not worse Man it hurts I'm on this earth With my words And I put them all together Insert Cause I wanna have worth Working hella hard Till they put me in the dirt Gonna go far man Listen to my words Gonna be a star man Life's like a blur When you're working this hard Till you get what you deserve Yeah I ain't taking a bad